menu kali ini tuh bener-bener deh bikin napsu makan semua orang bertambah bikinnya simple, bahan-bahannya murah, enak lagi yuk daripada penasaran apa aja bahan-bahannya dan cara buatnya kayak mana tonton terus video ini sampai akhir ya pertama-tama disini aku mau potong si wortelnya dulu wortelnya kecil banget kan karena ini cuma setengah buah wortel nah wortelnya ini bakal aku potong seperti batang kore api seperti ini nah kalau udah selesai ini boleh disisihkan dulu setelah itu aku punya satu buah labu siam sebelumnya udah aku pupas tapi gak terlalu bersih yang penting aku udah cuci bersih nah untuk labu siamnya ini bakal aku potong-potong juga sama seperti wortel seperti batang kore api gitu ya kalau udah selesai ini sisihkan dulu setelah itu disini aku ada 1 per 4 bunga kol ini dikit banget karena ada sisa-sisa di kulkas kemudian bunga kolnya ini bakal aku potong kecil-kecil untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya setelah itu aku punya sekitar 5 buah putren ataupun jagung muda kemudian aku iris tipis-tipis menyerong seperti ini nah untuk bahan selanjutnya disini aku punya 1 papan tempe ukurannya itu kecil ya kayak gini kemudian tempenya ini bakal aku potong-potong seperti batang kore api tapi yang super jumbo untuk bentuknya ini disesuaikan dengan selera masing-masing untuk ukurannya aku sarannya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya nah lanjut kita siapkan bumbunya disini ada 2 siung bawang merah iris tipis setelah itu disini juga ada 3 siung bawang putih bawang putihnya ini mau aku geprek terlebih dahulu setelah bawang putihnya digeprek langsung aja di cincang-cincang kasar setelah itu disini aku ada 2 buah cabai merah keriting untuk penggunaan cabainya ini disesuaikan dengan kebutuhan aja kalau mau pedas boleh pakai cabai rawit ya langkah selanjutnya disini aku mau goreng tahunya dulu aku goreng hingga matang dan kecoklatan kalau sudah matang dan kecoklatan ini boleh diangkat kemudian ditiriskan terlebih dahulu lanjut kurangin minyaknya untuk banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan aja kemudian panaskan lagi lalu tumis semua bahan yang udah dipotong tadi seperti bawang merah, bawang putih serta cabainya tumis sampai harum dan berubah warna kalau sudah berubah warna seperti ini bahan-bahan yang udah kita potong tadi boleh dimasukkan kecuali tempe gorengnya ini diaduk merata terlebih dahulu setelah semuanya tercampur rata boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih kira-kira 200-300 ml setelah air masuk ini diaduk-aduk sebentar ya supaya bawahnya ini gak gosong setelah itu kita boleh langsung aja masukkan seasoningnya disini aku masukkan 2 sendok makan saus tiram setelah itu ada setengah sendok teh kaldu ayam sejumput garam secukupnya micin untuk micinnya gak dipakai juga gak apa-apa setelah itu aku masukkan secukupnya lada bubuk untuk penggunaan lada bubuk disesuaikan aja nah ini diaduk merata dimasak sampai mendidih dan kuah mengental nah kalau kuahnya sudah mengental dan mendidih seperti ini boleh dimasukkan tempe yang udah digoreng tadi aduk sebentar masak kurang lebih 2-3 menitan atau sampai bumbunya ini meresap ke dalam tempenya nah kalau udah seperti ini ini udah siap disajikan ya bisa langsung dimasukkan ke dalam piring saji aja bikinnya simple banget apalagi rasanya tuh enak banget masya Allah aku saranin pake tempe yang enak yang kualitasnya bagus jadi rasanya tuh jadi enak banget nah untuk yang penasaran gimana rasanya silahkan dicobain resep ini ya sampai disini dulu video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye